Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menjalankan ibadah puasa Sore ini kembali lagi saya ditemani Mas Agus Lagi santai Lagi santai ngabuburit di lahan Ngabuburit ya Mas Agus ya Ngabuburit di lahan Menuruti saya datang ke sini pertama memang membawa penebas Ya Mas Agus ya Kedua karena menuruti viewer Bukan netizen Menuruti viewer Gusman Bojenegoro yang tanya Pupuknya kemarin tidak dibahas Jadi saya bilang besok saya bahas Dan sekarang janji saya sudah saya tepati Saat ini saya ditemani sama Mas Agus Ini tanamannya Mas Agus Sudah 50 HST Benih berapa kilo Mas Dua quintal 10 kilo Dua quintal 10 kilo Banyak yang nanya Belum tak jawab Tak jawab dua quintal lebih Karena saya tidak tahu kelebihannya berapa Kok net saya yang jawab Jadi takutnya salah posok-posok jawab Ini 50 HST Benih 210 kilo Nanti biar dijelaskan Mas Agus Pupuknya habis berapa Dan yang jelas kemarin sudah ada penebas Yang ke sini Orang Mojokerto Nawar 27 juta Benar Oke sekarang kita masuk ke pembahasan pemupukannya Mas Agus memakai pupuk apa saja Dari 210 kilogram ini Habis pupuk berapa saja Dan berapa kali pemupukan Terus jedanya berapa hari Monggo Mas Agus dijelaskan Secara rinci Pupuk dasar Memakai pohon skaples 50 kilo Pupuk susulan pertama Umur 9 hari Pohon skaples 25 kilo NPK pak tani 20 kilo Terus Susulan kedua Umur 19 hari Sama pupuknya NPK pak tani 20 kilo Ponska plus 25 kilo Pupuk terakhir Umur 27 HST Memakai DGW booster 25 kilo Plus Ponska plus 10 kilo Sudah itu cukup Berarti berapa Berarti berapa 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 50 45 Malah 9 9 40 Sama 35 50 Sama 40 90 Sama 35 125 Kilogram 70 75 175 175 Total 175 kilo Dari 210 Kilogram Benih Oke, kemarin masih ada yang tanya masalah larvin dan sepontan Larvinnya itu 100 gram sepontannya satu botol yang Satu liter Langsung dimasukkan jadi satu Langsung dimasukkan jadi satu, langsung dikocok-kocok-kocok Kebiasaan masuk cup Jadi satu liter sepontan Dimik dengan 100 gram larvin langsung dikocok-kocok Langsung bisa dipakai Insya Allah cospleng untuk ulat Untuk ulat dan untuk kutu-kutuan bisa mas ya? Bisa Untuk kutu-kutuan juga bisa Jadi ini obrolan santai Enek grandong mas Kenek trotol ya awalnya Trotol mulai masuk Jadi cuaca panas Biasanya ada gemis kecil mas Pure-pure Pure-pure jadi mas Agus Itu bisa mengakibatkan trotol Jadi hati-hati Bukan berarti terus sudah pergantian cuaca, pergantian musim Terus aman bukan Jika masih ada pure-pure mas Jika masih ada pure-pure Itu akan menjadikan trotol Tapi trotolnya itu tidak separah Yang kemarin-kemarin mas ya Tidak seberapa Dan pemakaian mas Agus Kalau untuk trotolnya Biasanya kalau sudah umur sekian Menggunakan Apa mas? Pursi Dan dijelaskan sekaligus Pursinya Kalau pursi itu gimana caranya Pursi berapa kilo? Pursi 1 kilo Pursi 1 kilo Airnya 5 liter 6 liter Airnya 6 liter nanti jadinya 5 liter Airnya 6 liter Terus lirang 1 kilo Itu dimik jadi satu Pas Godoknya apa cu? Ngerbus Ngerbus Pas ngerbusnya jadi satu Airnya sendiri-sendiri Kursi 1 ember Lirang 1 ember Sampai banyak Terus didadik OSG Oh gini-gini Tidak 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 Dipakai Oh gini Saya jelaskan Pursi 1 kilo Air 6 liter Digodok Oke Setelah mendidih Didinginkan Tidak Harus mendidih Oh Pursinya ditaruh di ember Kita itu Ngerebus air 6 liter Terus Disokkan Disokkan Dituangkan Dituangkan ke ember Disuntek Oh disuntek Kata Mas Agus Yang benar Dituangkan ke ember Yang ada Pursi 1 kilo Tadi Jadi Pas sudah mendidih Disokkan Jadi Mas Agus Terus Lirangnya 1 kilo Airnya Ikut 5 liter tadi Tidak Tidak Sendiri Ngerebus lagi Ngerebus lagi 6 liter lagi Terus habis Ngerebus lagi 6 liter air Dituangkan ke ember Yang satunya Yang isinya Lirang Setelah itu Didiamkan Berapa jam 24 jam 3 kali 24 jam 3 kali 24 jam Di ember tadi Ditong Ditong Oh Tali rapat Masuk gini Habis Dituangkan tadi Diudek Diaduk Diaduk Habis rata Dicampur Jadi 1 Terus Dikasih 1 wadah Dituangkan ke 1 wadah Ditutup rapat Ini harus ditutup rapat Dibiarkan 3 kali 24 jam Seperti itu Baru bisa dipakai Tak ulangi lagi Tak ulangi Tapi dengarkan baik-baik Biar datanya Prusi 1 kg Taruh ember Lirang 1 kg Taruh ember Yang kedua Kita Ngerebus air 6 liter Setelah mendidih Kita tuangkan Ke prusi Yang ada di ember tadi Ngerebus air lagi 6 liter Dituangkan Ke lirang tadi Setelah itu Diaduk Habis diaduk Habis rata Dijadikan 1 Di dalam 1 wadah Ditutup rapat Biarkan 3 kali 24 jam Setelah itu Bisa dipakai Untuk penanggulangan jamur Segala macam jamur Bisa Langsung bisa kering Ya Mas Agus ya Oke Itu penjelasan dari Mas Agus Oh ya dosisnya berapa Ngasihnya 1 gelas aqua 1 gelas aqua Berarti 220 mili Kalau full 220 mili Per tangki Ukuran Dari Mas Agus Oke Kalau cuaca panas Gini ya 2 hari 3 hari Panas Kalau cuaca panas Pemakaiannya itu Interval 3 hari 3 hari Oke Itu Ilmu Yang kita dapat Dari Mas Agus Silahkan mencoba Caranya gampang Untuk beli prusinya Bisa di toko pertanian Toko pakan ikan Pertanian ada Toko pakan ikan Toko pakan ikan Sebelah polsek Sebelah polsek Kalau daerah kapas Sebelah polsek Pokok di toko Pakan ikan Kalau prusinya Biasanya di toko kimia ada Iya Kalau lirang di pasar-pasar Banyak Lirang murah 10 ribu Sekilo Lirang cuma 10 ribu Per kilo Prusinya Jadi banyak Jadi banyak Antara prusinya 65 Terus lirangnya 10 75 75 Rp Bisa menjadi 10 liter 10 liter Murah Pakai Banget Oke Kita kembali Ke pemupukan Tadi Setelah Terakhir pemupukan Umur berapa Mas Terakhir Pemupukan 27 Jadi Mas Agus Ini Mupuknya Empat kali Dasaran Susulan pertama Susulan kedua Susulan ketiga Terakhir Dari 210 Kilo Benih Habis pupuk 175 175 Kilogram Oke Itu yang Bisa kami Obrolkan Sama Mas Agus Yang jelas Saya sudah Memenuhi Keinginan Para viewer Gusman Bujonegoro Kalau ada Yang mau Ditanyakan Bisa tanya Di kolom komentar Dan untuk Kedepannya Apa yang Harus Saya Obrolkan Bisa Komen Di kolom Komentar Mas Gusman Harus Ngonten Di awang-awang Mas Gusman Harus ngonten Di atas Bengawan Insya Allah Kalau saya bisa Akan saya turuti Kan kita Ada Untuk mereka Mas Agus Ya Jadi untuk Kebaikan Bersama Berbagi Kita akan Mengurangi Ojo Bosan Tumindak Becek Oke Cukup Ya Mas Agus Lain kali Kita sambung Lagi Yang jelas Persaudaraan Sama Mas Agus Ini akan Terus berjalan Ya Mas Agus Semoga Berkah Barokah Ilmu Yang dibagikan Oleh Mas Agus Tadi Apabila Ada kata-kata Yang kurang Berkenan Saya Gusman Bujonegoro Berikut Mas Agus Yang punya Lahan saat ini Dan Sang Kamerawan Gusman Bujonegoro Mas Yusuf Wijayanto Berikut Penebas Kondang Dari area Bujonegoro Pak Budi Dan Si tangan kanannya Mas Muslimin Babila Oh Mas Muslimin Itu si Pesukian Apabila Ada kata-kata Yang kurang Berkenan Kami semua Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wabila Ito Wa Lidah Wa Lidah Wa Lidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Di konten Selanjutnya Sub indo by broth3rmax